Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara membuat cupcake sepisang Yang super menul banget Super lembut, super mulus Cukup diadu-adu Dan takaran sendok ya mams Oke mams sebelum aku lanjut Ke videonya, kalian jangan lupa Untuk subscribe, like, comment And share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat Cupcakes pisang Ban-ban yang aku gunakan Oke untuk ban yang pertama Yang aku gunakan ada 2 buah pisang Yang berukuran sedang Kemudian pisangnya Kuhaluskan seperti ini Dan untuk ban selanjutnya Yang aku gunakan ada 2 butir telur Kemudian aku tambahkan Dengan 7 sendok makan gula Tambahkan juga sedikit vanili cair Aduk-aduk dan campur rata Terlebih dahulu ketiga bahan tersebut Sampai gula larut ke dalam telur Kemudian tambahkan 12 sendok makan tepung terigu Sekitiga biru Atau setara dengan 120 gram tepung terigu Setengah sendok makan soda kue Satu sendok makan susu bubuk Nah disini aku pakai susu denko putih Setelah itu aku ayak ketiga bahan tersebut Supaya tidak ada yang bergerindil Lalu tambahkan juga pisang Yang sudah dihaluskan Aduk dan campur rata lagi ya mams Adonan cupcakes pisang Dan untuk bahan yang terakhir Akhirnya aku tambahkan 10 sendok makan minyak goreng Aduk dan campur rata Semua bahan adonan cupcakes pisang Nah pastikan tidak ada minyak goreng Yang masih mengendap di bawah adonan ya mams Altyazı M.K. Dan untuk langkah selanjutnya aku siapkan cetakan bolu mekar seperti ini Kemudian aku tambahkan dengan cup kertas di dalamnya Setelah itu aku masukkan adonan Sebanyak 3 per 4 dari ketinggian cup kertas ya mams Lalu kukus adonan Kukus adonan cupcakes pisang ke dalam kukusan yang sudah panas Tandanya sudah matang Dan setelah matang kemudian aku coba keluarkan cupcakes pisang dari dalam cetakan Setelah itu aku tambahkan juga sprinkle permen di tengah-tengah cupcakes pisang Untuk sprinkle permennya ini opsional ya mams Boleh pakai boleh enggak Dan untuk langkah yang terakhir aku coba review hasil dalam dari cupcakes pisang Untuk hasil luar dari cupcake pisang ini sangat menul sekali Dan untuk bagian atasnya juga sangat mulus Dan untuk bagian dalam cupcakes pisang ini super lembut banget ya mams Cara buatnya cukup diaduk-aduk dan takaran sendok Oke mams sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa